di apa namanya di google classroom itu kan ada beberapa material ya pdf ya yang saya upload jadi disitu ada beberapa case yang bisa kita gunakan untuk memahami algoritma genetika ya jadi mungkin kita akan bahas disini kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan itu bisa kita diskusikan bareng-bareng nah di seperti yang kemarin kita bahas ya di metode metahoristik algoritma genetika dan lain sebagainya itu poin pentingnya itu adalah ketika kita mau menyelesaikan bagai metahoristik palingkah kita memang harus paham problemnya ya begitu kita nanti sudah paham problemnya itu tahap selanjutnya problem selanjutnya itu adalah merepresentasikan sesuai dengan apa yang ada di algoritmanya gitu ya jadi kalau misalkan kita bicara tentang genetik algoritma atau algoritma genetika itu kita bicaranya tentang kromosom ya kromosom jadi solusinya itu itu kalau DGA itu bentuknya kromosom itu ya kromosom jadi kromosom itu adalah representasi dari solusi ya representasi dari solusi nah masalahnya kalau kita bicara di algoritma genetika itu representasi kromosom itu akan sangat tergantung casenya akan sangat tergantung casenya jadi antara case 1 case 2 dan lain sebagainya itu akan beda-beda sehingga bentuk kromosomnya itu kadang gak gak fake jadi mungkin yang disini yang perlu kita perhatikan juga jadi kalau kemarin minggu kemarin kita membahasnya tentang job shop ya penjatualan job shop disitu bentuk kromosomnya seperti yang kemarin itu kita kita kayak ada kumpulan dari gen ya yang membentuk kromosom kemudian misalkan dari gen 1 ke gen 2 berapa itu ibaratnya itu miliknya mesin 1 jadi disitu kromosomnya itu kayak ada sekumpulan mesin disitu itu kemudian kita apa namanya atur kira-kira sekuensnya proses pengerjaannya itu harus job mana dulu dan lain sebagainya itu bentuk kromosomnya seperti itu nah disini ini misalkan kita mau mencoba untuk kasus yang lain ya meskipun kemarin juga sempat mau disempat terbahas juga jadi misalkan ada problem ada problem optimasi seperti ini ya ada problem optimasi seperti ini sekali lagi bahwa kalau kita lihat dari problem yang ada disini ini sebenarnya sangat-sangat tidak layak kalau kita gunakan EGE untuk menyelesaikan ya jadi teman-teman lihat ini kan problemnya simple ya sehingga ini sebenarnya sangat tidak layak untuk kalau kita pakai langsung metode metahoristik tetapi ini metode yang apa case yang simple ini ini kita gunakan untuk mempelajari algoritma di dalamnya ya jadi ya ini kasusnya memang sederhana tetapi ini kita gunakan untuk mempelajari prosedur yang ada di algen karena bisa lebih mudah diikuti jalur apa istilahnya ya alur-alur step-stepnya ya tapi kalau misalkan apa namanya fungsi objek sudah sangat komplek kemudian constraintnya itu sudah sangat banyak itu mungkin kalau misalkan kita memahaminya itu agak sedikit ada kendala ya tapi paling tidak mungkin kita belajarnya dari kasus yang sederhana ini jadi itu ya nah ini misalkan ada kasus optimasi ya nanti kan mungkin teman-teman ketika ada masalah kemudian biasanya kalau misalkan nanti memang memilihnya itu proses penyelesaiannya itu harus optimasi misalkan ya sehingga mungkin teman-teman nanti di tahap selanjutnya itu harus membuat model matematisnya ya membuat model matematisnya nah ini misalkan kita sudah membuat model matematisnya adalah seperti ini kita punya fungsi tujuan fx itu adalah seperti ini negatif 0,7 x1 kuadrat plus 140 x1 x2 jadi misalkan ini fungsinya adalah seperti itu kemudian kita pengen nilainya itu maksimum gitu ya maksimum kemudian disini kita punya constraint ya ada x1 x2 dimana x1 itu harus antara 0 sampai 200 kemudian x2 adalah antara 0 sampai 34 nah ini kalau misalkan kita punya problem optimasi seperti ini ini kan biasanya kita nanti ujungnya ya itu akan mencari nilai x1 sama x2 sehingga fungsi yang di atas itu adalah maksimum karena ini fungsinya maksimis seperti itu ini kalau kita selesaikan pakai analitis atau mungkin pakai apa istilahnya ya derivatif blablabla mungkin nanti juga sebenarnya bisa ketemu ya dan itu memang kalau misalkan kita nemu yang model seperti ini ya mungkin prefernya pakai yang metode-metode itu cuma ini misalkan kita mau pakai GE ya pakai GE untuk mempermudah apa namanya pemahaman tentang ini nah ini misalkan persoalan yang sederhana ini ini kita coba selesaikan pakai GE ya ini step-stepnya ini mungkin ini masih yang kemarin ini jadi di step-stepnya ini kalau teman-teman lihat itu kan kemarin di Excel-nya itu kan ada ya jadi ada file Excel juga jadi mungkin saya tulis di sini aja ya dengan berapa tadi itu 0,7 ya 0,7 X1 kuadrat plus 140 X1 X2 aduh kemudian subjek 2-nya 1 kurang dari eh kurang dari 200 34 oke jadi kita punya problem seperti itu kemudian misalkan kita selesaikan pakai GE ya pakai algoritma genetika kemarin kita sudah punya tahapan-tahapannya ya cara umum tahapannya adalah seperti ini kurang lebih kemudian kita mau apa istilahnya ya melakukan prosedur iterasinya itu seperti apa step-by-stepnya ini kalau di file Excel ini ini saya bedakan dari step step-step step-step misalkan inisiasi dan lain sebagainya ya dan ini sekedar untuk mengilustrasikan ya mengilustrasikan yang ada di dalam di dalam algoritmanya meskipun sebenarnya apa namanya hasil-hasil ini ini sebenarnya itu dikodingkan ya jadi kalau teman-teman mungkin bisa membayangkan bahwa ilustrasi angka-angka yang seperti ini ini sebenarnya dihasilkan dari proses coding yang ada di dalamnya jadi entah mungkin teman-teman pakai bahasa pemrograman C++ atau VBA dan lain sebagainya teman-teman ini memang saya visualisasikan jadi saya visualisasikan sehingga mungkin teman-teman bisa agak lebih mudah memahami step-step di dalam algoritmanya itu nah di tahap pertama itu kan ya mungkin kita ada proses inisiasi data dan lain sebagainya ya itu mungkin kita tentukan misalkan disini kita ada size dari populasinya itu adalah 10 kemudian crossover rate-nya misalkan yang dipakai adalah ini dan lain sebagainya ya termasuk mungkin kalau kemarin itu kan jumlah mesinnya blablabla dan seterusnya jadi kayak inisiasi dari data yang kita punya kemudian di step selanjutnya ini kan ada proses inisiasi populasi inisiasi populasi nah di algoritma genetika ini sekali lagi bahwa nanti ujung-ujungnya itu kan kromosomnya itu itu harus merepresentasikan solusi harus merepresentasikan solusi nah ketika kita punya persoalan model optimasi yang seperti ini ya ini kita punya fungsi efek ya maximize kemudian subject to dan seterusnya ini kan fungsi optimasi ya ini kan kita biasanya langsung paham ini biasanya yang mau kita cari itu adalah X1 sama X2 sehingga fungsinya itu adalah maksimum ya misalkan seperti itu sehingga solusinya itu harus nanti ketemu nilai X1 sama X2 X1 sama X2 nah sekarang dari situ kita kembalikan bahwa yang mau dicari itu adalah X1 sama X2 sehingga nanti kromosomnya kromosomnya itu harus merepresentasikan itu adalah X1 sama X2 jadi kromosomnya itu harus bisa merepresentasikan solusi jadi nanti X1 nya segini X2 nya itu segini gitu ya seperti itu sehingga nanti kalau kita bicara tentang kromosom proses inisiasinya itu harus bisa merepresentasikan X1 sama X2 X1 sama X2 nah kemudian kalau teman-teman mungkin pernah baca di beberapa buku ya representasi kromosom itu juga kalau di GE itu banyak macamnya gitu ya banyak macamnya kalau yang kemarin kita pelajari itu biasanya yang kemarin kita pelajari itu itu menggunakan bilangan real dalam artian misalkan kemarin 5 6 7 10 dan lain sebagainya itu ya memang itu merepresentasikan job ya job 5 job 6 job 10 job 11 dan lain sebagainya jadi real number ya jadi ada yang representasi kromosomnya itu berdasarkan real number tetapi ada juga di algoritma genetika representasi dari kromosomnya itu itu dibuat dalam bentuk binar gitu ya jadi mungkin teman-teman nanti kadang-kala kok ini dia kromosomnya bentuknya real number tapi ada kalanya itu kok dia apa namanya binar ya dan itu biasanya tergantung kitanya ya lebih mudah mananya di beberapa kasus itu kadang-kadang memang mungkin prefer untuk pakai real number karena mungkin lebih mudah dipahami ya kayak kemarin di beberapa kasus yang lain mungkin dia prefer apa namanya bilangan binar dan lain sebagainya nah misalkan yang ini kita akan belajar lagi representasi kromosom yang bentuknya binar bentuknya binar ya bentuknya binar ini X1 X2 itu bentuknya binar sehingga nanti bentuk kromosomnya itu kan akan tersusun oleh gen-gen akan tersusun oleh gen-gen kemudian nilai di dalam gen-gen itu kemarin itu kan kotak-kotaknya itu itu angkanya 0 sama 1 kalau bisa kita bicara tentang binar biasanya kan 0, 1 0, 1 dan lain sebagainya oke nah kalau teman-teman perhatikan disini ini kan ada inisiasi inisiasi itu stepnya posisinya disini kemudian tadi pas kita inisiasi populasi pas di input awal itu itu kan kita punya ini kita tentukan size populasinya itu misalkan 10 ya jadi misalkan kita tentukan dulu ya misalkan 10 sehingga nanti kita akan mengenerate 10 kromosom ini karena disini ada 10 ya jadi kan ada 10 kromosom nah 10 kromosom itu masing-masingnya itu harus bisa merepresentasikan X1 sama X2 1 sama X2 nah kemudian disini ini misalkan kita miliknya pakai yang binar nah misalkan X1 itu diwakili dari kotak 1 sampai ini yang kuning ini apaan kemudian yang X2 ini diwakili yang ini 1 sampai 6 ini yang 9 kotak ini selanjutnya ini ya yang yang hijau ini nah kemudian untuk menentukan berapa jumlah kotaknya ini ini kita lihat dari constraint ini karena kebetulan constraintnya adalah seperti ini ya ini X1 X1 adalah nilainya antara 0 sampai 200 kemudian X2 itu antara 0 sampai 34 34 kalau kita bicara tentang bilangan binar mungkin teman-teman pernah ini ya dulu mengkonversi dari angka kemudian jadi binar dan lain sebagainya prinsipnya kan seperti itu ini ini kan X2 berarti kan kalau antara 0 sampai 34 maksimumnya itu adalah 34 gitu ya 34 kemudian biasanya untuk menentukan berapa jumlah kotaknya itu 2 pangkat berapa itu yang kira-kira itu mendekati 34 2 pangkat 2 pangkat berapa 2 nya ini karena kita merepresentasikan itu dalam bentuk binar 0 1 dan lain sebagainya nah kalau kita 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 2 pangkat 5 itu 32 2 pangkat 6 itu kan berarti lebih dari 32 ya 32 kali 64 2 pangkat 6 itu 64 nah 3 4 ini ini kan dari constraint itu X2 nya itu dibatasi anilanya antara 0 sampai 34 nah untuk menentukan berapa jumlah kotak gen yang mewakili X2 nya itu itu kita kayak membuat estimasinya model seperti ini jadi kalau 2 pangkat 5 itu 32 2 pangkat 6 itu 64 ini biasanya itu paling gak kita cari yang diatasnya ini jadi kalau 32 itu kan kurang kurang dari 34 jadi biasanya langsung kita naikkan jadi kita pilihnya yang 6 ini 6 jadi ada 6 kotak makanya disini ada 1 2 3 4 5 6 itu ada 6 kotak ya karena apa karena itu mengakomodir bahwa nilai X2 itu antara 0 sampai 34 gitu ya kalau misalkan kita pakai 35 itu kan berarti 32 artinya nanti kalau muncul 33 kan bisa saja 33 sama 34 itu kan sebenarnya masih masuk dalam rentang ini gitu ya tapi kalau kita paksakan 5 itu nanti jadi ini tidak terekspos jadi solusi 33 atau 34 jadi misalkan tidak terekspos sehingga biasanya kita naikkan sedikit ya sehingga disini ini ada 6 kotak gitu ya ada 6 kotak untuk X2 nah selanjutnya ini juga berlaku untuk yang X1 gitu ya X1 X1 itu kan antara 0 sampai 200 nah ini kira-kira itu berapa 2N itu berapa yang kira-kira mungkin mendekati 200 ya kalau misalkan ini dan lain sebagainya prosesnya sama itu kalau kita lihat itu ternyata ini ada 8 jadi misalkan kita pilih disini ada 8 proses menilinya hampir sama seperti ini ya jadi kalau yang 34 itu kan berarti ini ya ini 2 pangkat 5 32 ini 2 pangkat 6 ini 64 34 itu ada disini jadi 6 ini yang 200 kenapa ini jadi 8 itu juga sama 2 pangkat berapa itu yang kira-kira mungkin agak sedikit lebih besar mungkin ya kalau misalkan tidak bisa pas yang mendekati yang 200 itu misalkan ini 8 itu ya 2 pangkat 8 nanti mungkin teman-teman bisa ini oke itu ya sehingga ini kita sudah apa namanya menentukan panjang kromosom jadi panjang kromosom kalau kemarin kan kita juga bisa tahu ya panjang kromosom itu yang penjadualan job-job itu gara-gara berapa karena di setiap mesin itu kan ada beberapa job-job yang harus dikerjakan ya sehingga totalnya nanti mungkin ketahuan itu gennya jumlah gennya itu berapa nah ini kita tahu bahwa satu kromosom itu kan akan tersusun dari gen akan tersusun dari gen nah kebetulan gen 1 sama gen 8 itu miliknya X1 kemudian gen 9 10 blablabla dan seterusnya sampai sini itu miliknya X2 jadi total panjang panjangnya ini 8 sama 6 jadi ada ada 14 kotak gitu ya jadi ibaratnya kayak ada 14 kotak blablabla tetapi kotak 1 sampai kotak 8 ini ibaratnya kayak kita dedicated apa kayak kita dedikasikan untuk X1 kemudian yang ini 9 sama ini ini ibaratnya kayak punya X2 nah untuk penentuan kotaknya itu kayak tadi itu oke sehingga kromosomnya itu nanti panjang kromosomnya itu ya seperti ini ini berapa kotaknya itu ada 14 gitu ya seperti itu oke itu kemudian di tahap inisiasi populasi ini kan prosesnya itu kan secara acak ya secara acak artinya apa ketika kita generate itu modelnya itu random gitu ya modelnya random oke sehingga apa karena tadi itu kita akan generate 10 populasi disini ini kan berarti kayak ada 10 kromosom ya ini populasinya ada 10 ya sehingga kita kayak akan generate 10 kromosom secara random kemudian kita sudah tahu bahwa 1 kromosom itu nanti kira-kira akan ada 14 kota itu ya 14 kota kemudian karena ini modelnya representasi kromosomnya itu adalah binar sehingga ini yang ini angka-angka ini ini kita generate secara random secara random yang dia harus angkanya antara kalau nggak 0 ya 1 karena tadi kita sudah punya apa ya istilahnya punya pemikiran di awal bahwa nanti representasinya itu mau dalam bentuk binar kalau binar itu 0 1 dan lain sebagainya cuman ini memang kita generate nya itu harus random gitu ya harus random sehingga ini 0 1 0 0 dan seterusnya ini generate nya itu tidak apa ya tidak terstruktur ya artinya ini kita generate nya random seperti itu nah gimana caranya kita generate nya seperti ini mungkin teman-teman kalau kita bicara di pemrograman ya maaf kalau kita bicaranya di pemrograman kan kalau kita generate random itu kan biasanya punya fungsi tertentu ya entah itu RAND atau mungkin RAND dan lain sebagainya tergantung sintaknya ya kalau misalkan di Excel mungkin RAND ya itu random dan lain sebagainya tetapi biasanya kalau misalkan misalkan ya ini di setiap cell ini ini baratnya di setiap cell ini ini kita generate nya random misalkan seperti ini ya random ini RAND ini sintaknya mungkin bisa beda-beda ya intinya pokoknya generate angka random gitu ya cuman kalau misalkan kita pakai standar yang seperti ini ini kan biasanya nanti munculnya itu angkanya itu antara 0 sampai 1 antara 0 sampai 1 bisa saja ini 0,1 kemudian 0,4 0,9 blablabla artinya direntang 0 sampai sama 1 nah padahal kita kan inginnya nanti munculnya adalah 0 sama 1 gitu ya 0 sama 1 nah ini gimana nah itu nanti sistemnya kayak trik aja ya trik aja jadi kalau misalkan kita baca di belajar tentang pemrograman itu kan biasanya disitu banyak trik ya proses untuk modifikasi ya kita pengennya angkanya adalah 0,1 dan itu di generate random tetapi kalau misalkan kita pure pakai sintak di algoritmanya begitu kita generate random munculnya adalah 0 sama 1 nah itu gimana kita mengasosiasikan itu bisa saja nanti di algoritmanya itu kita tambah prosedur jadi kalau misalkan yang 0,5 jadi kan karena nanti yang tergenerate itu antara 0 sama 1 nanti bisa saja kita tambahin prosedur kalau hasil yang tergenerate itu nilainya antara 0 sampai 0,5 itu kita anggap 0 misalkan antara 0,5 sama 1 itu kita anggap 1 gitu ya sehingga tetap kita prosesnya generate-nya itu random tetapi kemudian nanti kita kembalikan bahwa angka yang ingin kita keluarkan itu nilainya adalah 0 1 0 1 dan lain sebagainya bukan 0,5 0,4 bukan sehingga modelnya seperti itu sehingga nanti prosedurnya seperti itu nah ini nanti apa namanya kita lakukan untuk semua kromosom jadi kalau misalkan ini 1 sampai 10 ya kita lakukan semuanya ini dan itu acak modelnya seperti itu sehingga disini ini kita punya inisial populasi yang kita generate secara random kemudian bentuknya itu adalah binar dan kita tadi sudah sudah kayak punya boundary bahwa kromosomnya itu panjang kotaknya itu ada 14 tetapi kita kasih batasan bahwa kotak pertama sama kotak 8 itu nanti akan terkait dengan X1 kotak 9 sampai 14 misalkan itu terkait sama X2 dan lain sebagainya oke jadi dari sini sudah jelas ya jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa saja saya di cut di tengah-tengah ya enggak harus nunggu di sampai akhir oke nah di sini ini kan kita posisinya itu kan berarti sudah ya kita inisiasi populasi secara acak kemudian di sini ini kan kita akan menentukan apakah solusinya itu visible atau tidak visible atau tidak nah kemarin sudah kita bahas bahwa untuk menentukan apakah solusinya itu visible atau tidak itu kita cross-check dengan constraint yang ada cross-check dengan constraint yang ada nah kebetulan kalau untuk kasus yang ini ini constraintnya misalkan ada dua ini ya bahwa nilai X1 itu harus antara 0 sampai 200 X2 antara 0 sampai 34 ini kebetulan masih yang simple ya jadi ada dua constraint itu nah artinya apa bahwa kromosom yang ini 10 kromosom ini ini harus dicek gitu ya apakah kromosom 1 kromosom 2 sampai kromosom 10 itu visible atau tidak gitu ya nah karena tadi yang visible atau tidaknya itu harus terkait dengan X1 sama X2 karena di sini kan X1 nya harus kurang dari 200 X2 nya kurang dari 34 berarti nanti yang representasi kromosom yang bentuknya binar seperti ini ini harus kayak kita decodingkan ya istilahnya kita apa istilahnya ya kita konversi kembali ke dalam bentuk angka gitu ya ke dalam bentuk angka sebenarnya angka 0 1 1 0 0 dan lain sebagainya ini ini angkanya itu berapa gitu ya kemudian ini 1 1 0 blablabla itu angkanya berapa dan lain sebagainya prinsipnya seperti itu sehingga apa sehingga kalau kita perhatikan tadi kan kita sudah punya batasan ya bahwa 1 sampai 8 kotak 1 sampai 8 itu miliknya X1 kemudian 9 sampai 14 itu miliknya X2 mungkin biar enggak tabraan nah ini berarti kan ini misalkan saya saya mengambil contohnya untuk yang kromosom 4 karena yang 1 sudah dicoret jadi yang disini ini 8 kotak pertama di kromosom 4 itu nanti akan terkait dengan X1 gitu ya ini kemudian angkanya itu adalah 0 0 0 0 0 1 1 1 dan lain sebagainya nah ini ini nanti kita konversi sebenarnya angka binar ini analog dengan angka integer berapa misalkan disini angkanya itu berapa dulu kan mungkin teman-teman pernah di beberapa kuliah itu yang mengkonversi misalkan suatu angka itu kalau misalkan diubah dalam bentuk bilangan binar itu kira-kira berapa gitu ya nah ini kebalikannya ini misalkan kita punya struktur binar seperti itu itu kalau kita konversi ini sebenarnya analog dengan angka berapa gitu ya nah sehingga disini untuk menganalogikan bahwa ini itu angka berapa ini kayak dulu itu karena ini kan binar ya biasanya nah ini ini itu akan identik dengan angka 7 ini nah itu didapat dari mana ini kalau teman-teman perhatikan ya disitu ada formulasi bahwa ini 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 sebenarnya adalah ini ini 1 ya 1 ini dikalikan ini kan ini ya ini 1 dikalikan 2 pangkat ini karena ini biasanya kan kita mulainya dari 0 ya 2 pangkat 0 disini ini 0 pangkat 0 1 2 dan seterusnya plus misalkan ini koefisiennya 1 1 plus eh kali ya kali 2 pangkat 1 seterusnya plus ini koefisiennya 1 1 kali 2 pangkat 2 dan lain sebagainya 2 pangkat 0 itu ya sehingga nanti kalau ini ini memang sudah dalam bentuk formulasi ya sehingga ini nanti kalau yang posisi disini ya berarti ini 0 kali 2 pangkat berapa dilanjutkan dan seterusnya sehingga ini 0 0 0 0 0 dan seterusnya 1 1 1 ini ini kalau kita konversi ini sebenarnya angkanya adalah angka 7 X1 nya itu adalah 7 gitu ya kenapa kita harus mengkonversi karena nanti untuk proses mengecek apakah dia memenuhi kondisian atau tidak yang kita butuhkan itu kan nilai X1 sama X2 gitu ya X1 sama 2 baru kita proses oke itu ya kemudian yang disini yang dikotak ke sini ini kan berarti ini akan terkait dengan angka 4 ini ini dapat dari mana ini konsepnya juga sama ini ibaratnya kayak ini ya kovisinya 0 ini 0 kali 2 pangkat 0 ditambah ini 0 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 blablabla gitu ya ini udah 0 ini 0 ya sehingga ini 4 gitu ya sehingga 0 0 0 0 1 0 0 itu analog dengan angka 4 gitu ya nah ini kita lakukan untuk semua kromosom gitu ya sehingga kalau teman-teman perhatikan disini kayak ada ilustrasi nilai X1 X2 ilustrasi X1 X2 dan lain sebagainya dan ini sebenarnya dikodingkan gitu ya ini hanya untuk memvisualisasikan bahwa ini prosedur kodingnya itu seperti ini gitu ya jadi untuk mempermudah lebih paham ya tetapi sebenarnya ini dikodingkan sehingga nanti disini kita dari 1 sampai 10 ini kita punya ya X1 X2 jadi kromosom 1 yang struktur nya adalah 0 1 0 blablabla ini sebenarnya analog dengan suatu alternatif solusi dimana X1 nya itu adalah 77 X2 nya itu adalah 24 ya X2 nya 24 oke nah sekarang begitu kita sudah tahu ada nilai X1 sama X2 ini ini baru kita bisa nanti cross check apakah dia itu memenuhi atau tidak misalkan disini ya X1 X1 nya itu adalah 77 ternyata disini constraint nya adalah antara 0 sampai 200 berarti ini visible kemudian X2 nya itu di bawah 34 ini visible artinya apa ini kromosom 1 oke visible kromosom 2 itu juga di cek ya di cek blablabla ini kebetulan ini kebetulan visible semua ini kebetulan visible semua ya ini tetapi nanti ada ada kalanya solusinya itu tidak visible alternatifnya jadi misalkan disini 30 disini misalkan 35 gitu ya sehingga misalkan di kromosom ke 10 ini ini tidak visible kenapa karena X2 nya itu melebih constraint ini tidak memenuhi constraint ini dimana X2 nya itu harus kurang dari 34 tapi kalau disini 35 berarti dia invisible gitu ya sehingga apa nanti apa solusinya juga sama kita mau paksakan alternatif solusinya itu semuanya visible ataukah tidak gitu ya nanti mungkin teman-teman punya pertimbangan ya jadi kalau kemarin kita mau membahas tentang visibility ini constraint kita mau pakai yang model kalau bisa semuanya itu di-generate dan visible itu berarti nanti ada proses looping ada proses looping sehingga nanti yang model yang tidak visible yang misalkan disini tadi bentuknya hasilnya adalah 35 ya ini khusus untuk kromosom 10 ini kayak kita generate lagi ini kita ganti kita ganti kemudian kita cek sampai misalkan visible gitu ya yang model ini adalah proses looping tetapi ada juga yang model kalau misalkan dia itu tidak visible ya kita kasih penalti kayak kemarin dan pertimbangan apakah kita mau memaksakan semuanya harus visible atau tidak atau kita pakai penalti itu biasanya memang ada kaitannya sama waktu komputasi waktu komputasi contoh kasus ini mungkin masih simple ya sehingga loopingnya mungkin tidak terlalu signifikan tetapi untuk kasus yang komplek dan lain sebagainya mungkin kalau misalkan diharuskan looping itu nambah waktunya itu signifikan sehingga ada prefer untuk mengintroduce penalti gitu ya mungkin teman-teman nanti punya pemikiran terkait sama itu oke itu ya jadi terkait sama visibility oke sudah kemudian di step selanjutnya itu kan ada evaluasi fitness ya evaluasi fitness evaluasi fitness ini ini nanti akan terkait dengan objective function ya objective function nah kebetulan di sini ini kita punya fungsi objective function nya itu adalah negatif 0,7 x1 kuadrat plus 140 x1 x2 dan seterusnya sehingga untuk menilai performance dari setiap kromosom dalam hal ini adalah fungsi objektif yaitu itu kita harus memasukkan nilai x1 sama x2 ya nilai x1 sama x2 nah untungnya itu kan tadi kita sudah konversi yang bentuk kromosom yang binar itu itu kita sudah konversi dalam bentuk x1 x2 dan lain sebagainya begitu kita sudah tahu ini bahwa kromosom x1 itu kromosom 1 itu terkait sama x1 nya 77 x2 nya 22 24 sehingga kita nanti bisa menghitung ya nilai fx nya itu berapa jadi kalau teman-teman lihat di bagian atas itu ada di bagian atas ini pojok sebelah kiri atas itu kan ada formulasi ya itu terkait sama objective function jadi ketika x1 nya x2 nya segitu itu nilai objective function nya itu berapa nah itu seperti itu ini tadi kayak ketambahan ya ke ini ke berubah ini kayaknya yang tadi dan tambah tambahan ini tadi ya negative 0,7 x1 dan lain sebagainya kalau ini saya agak berubah ya tadi ke ketik ini harusnya 2 ya oke iya ya paling gak intinya bahwa di fx ini ini adalah terkait sama fungsi objective kemudian kalau teman-teman perhatikan jadi kalau kemarin itu kan kalau misalkan kita punya solusi karena prosesnya itu nanti kita itu akan memilih apa ya kromosom induk ya jadi ada ada sebagian dari kromosom yang sudah kita generis itu itu kita jadikan kayak orang tua dimana orang tua itu itu nanti akan melahirkan generasi yang akan datang nah kebetulan disini fungsinya itu adalah maximize jadi mungkin agak sedikit berbeda ya kalau kemarin kita di penjatuhan job shop kebetulan fungsi objective nya itu adalah minimize total waktu sehingga yang yang nilainya kecil itu lebih disukai ya sehingga itu dikasih bobot untuk dipilihnya lebih besar tetapi kalau yang disini ini misalkan fungsinya itu adalah maximize sehingga nanti angka yang lebih besar itu akan lebih disukai jadi kromosom yang misalkan dia itu angkanya itu fx nya itu lebih besar itu sebisa mungkin dia punya kemungkinan untuk probabilitas untuk dipilih itu lebih besar jadi agak kebalikan sama kemarin sehingga disini kalau misalkan kita lihat akan berbeda antara misalkan nilainya 3951 sama yang misalkan disini atau mungkin disini 486 dan kebetulan yang tertinggi 486 dan seterusnya itu kan angkanya yang paling tinggi sehingga dia itu paling bagus karena disini fungsinya adalah maximize kemudian yang ini paling kecil nah itu nanti kita harus bisa membuat agar yang ini solusi yang paling bagus ini harus punya probabilitas dipilihnya itu lebih besar nah ini misalkan kita hitungnya itu adalah 0,313 ini nilainya nilainya probabilitasnya hanya saya saya bagi ini dengan total yang disini ini 155 ini adalah total disini kalau kemarin itu agak sedikit dimodifikasi karena kemarin itu kan minimize sehingga kemarin untuk mengkonversinya itu itu harus yang nilai besar dikurangi nilai yang ada disitu FX-nya kalau yang ini karena kebetulan memang sudah yang nilai yang paling besar itu ya akan lebih disuka ya ini probabilitasnya langsung dibagi aja gak apa-apa sehingga kita bisa tahu bahwa ini ini dia peluangnya itu lebih besar dibandingkan ini pada intinya adalah solusi yang paling baik solusi yang baik itu harus punya probabilitas untuk dipilih yang lebih besar harus punya probabilitas lebih besar dibandingkan yang nilainya jelek intinya seperti itu dan itu nanti akan tergantung fungsinya apakah maksimal atau minimas yang mungkin agak sedikit modifikasi intinya kita harus bisa meng-assign kemudian kalau misalkan kita sudah punya probabilitas ini sama seperti kemarin ini kita hitung kumulatif probability nya kumulatif probability nya ini tinggal ini ini kemudian yang ini adalah ini ditambah ini jadi ini 0181 itu adalah 0 164 ditambah 0,0 17 kemudian yang ini adalah 0,181 ditambah 0,313 dan seterusnya sampai nanti sini 1 oke oke itu masih dalam satu tahapan posisinya di sini evaluasi fitness stopping kriteria karena ini masih baru tahap pertama jadi masih lanjut ini kemudian adalah seleksi orang tua nah proses seleksi orang tua itu kan tadi ini ya kemarin ada banyak cara apakah kita mau pure semuanya itu random ataukah mungkin sebagian itu kita kita bawa kemudian sebagian yang lain itu kita generate random dan lain sebagainya itu banyak versi ya nanti mungkin teman-teman bisa baca beberapa beberapa itu kadang-kadang pendekatannya beda pendekatannya beda dan itu tidak apa-apa misalkan bisa saja di beberapa kasus itu dua terbaik atau mungkin satu terbaik atau dua terbaik itu kita kita langsung pilih saja kita kita bawa ke generasi yang selanjutnya jadi dua terbaik atau mungkin satu terbaik itu langsung otomatis dia paling tidak harus masuk sehingga yang di sini misalkan satu dua ini ini adalah untuk yang generasi yang paling bagus jadi misalkan ini dan lain sebagainya tapi bisa juga kita random ini kok kayaknya strukturnya agak beda ini yang ini itu ini mestinya kalau misalkan kita mau yang terbaik itu dua terbaik itu harus ada itu misalkan di sini yang terbaik itu adalah di kromosom tiga misalkan di kromosom tiga di kromosom tiga ini kan kebetulan yang paling baik bisa saja nanti di seleksi orang tua yang kromosom satu orang tua satu itu bisa saja yang terbaik itu langsung kita copy langsung kita copy misalkan ini 0 1 1 0 1 0 dan lain sebagainya kemudian yang 2 terbaik mana misalkan 2 terbaik itu adalah 270 misalkan yang 5 ini bisa saja kita copy ini kebetulan agak salah ini ini sama ini jadi bisa saja nanti kita copy 2 terbaik itu langsung kita copy untuk orang tua 1 orang tua 2 misalkan seperti itu atau semuanya itu kita pilihnya itu secara random kayak kemarin jadi misalkan kita generate angka random jadi misalkan kita generate angka random 0,27 ketemuan ini angka 0,272 blablabla dan seterusnya nah disini 0,27 blablabla itu adalah nilai diantara ini ini kan di kumulatif probability ini kan nilainya 0,164 0,181 0,494 kalau nilainya 0,272 ini ini kan berarti di sisi ini ya artinya dia nilip diantaranya hingga apa ini berarti yang dipilih itu adalah kromosom 3 makanya ini oh ya makanya ini dia di kromosom 2 itu strukturnya sama kita ambil dari kromosom 3 itu seperti itu ini ya ini karena ini kita nilainya antar random kemudian nilalah dia kebetulan ya kebetulan terletaknya itu ada di sini ada di sini dan itu itu berarti terkait dengan kromosom 3 jadi kan ini kalau kita nilainya angka random kemudian angkanya itu antara 0 sampai 164 berarti kromosom 1 antara ini sama ini kromosom 2 antara ini sama ini berarti kromosom 3 nah ini kebetulan yang misalkan yang ini untuk kromosom kedua ya jadi misalkan ini tadi yang satu yang terbaik itu orang tua itu yang terbaik pertama itu langsung masuk misalkan yang kedua dan seterusnya itu misalkan kita random nah ini kebetulan yang untuk orang tua kedua ini kita random angkanya ini masuk di antara ini sehingga dia itu terkait sama kromosom ketiga nah kromosom ketiga itu strukturnya gimana ini 0 1 1 dan seterusnya sehingga kita copy disini makanya disini memang sama yang tadi bentuknya karena kebetulan memang hasil randomnya terpilih kembali nah ini kalau teman-teman perhatikan karena prosesnya itu kita random boleh jadi nanti ada beberapa struktur kromosom yang sama gitu ya struktur kromosom yang sama jadi kayak misalkan ini ya 1 sama 2 ini kan sama ini misalkan yang 1 itu juga tadi kita jadinya secara random ya kebetulan angkanya ini 2 itu juga random ketemunya ini jadi gak apa-apa ada kalanya mungkin ada beberapa disini yang strukturnya sama karena kita memang tapi milihnya berdasarkan random ya dan itu juga kan terkait dengan probabilitas ya jadi kalau dia itu probabilitasnya dipilihnya itu besar ada kalanya mungkin ketika kita melakukan proses looping untuk memilih itu beberapa kali kromosom itu terpilih karena probabilitas terpilihnya lebih besar oke itu ya jadi ini seleksi orang tua nah di seleksi orang tua prosesnya disini kemudian tahap selanjutnya itu adalah dipindah silang dipindah silang itu itu kan berarti nanti sama seperti yang kemarin kita sudah kita sudah di tahap orang tua itu kita sudah punya apa namanya orang calon-calon orang tua calon-calon orang tua calon-calon orang tua yang akan kita gunakan untuk mendapatkan generasi yang akan datang lah istilahnya untuk mempermudahnya seperti itu sehingga calon-calon orang tuanya itu itu kita pasang-pasangkan nantinya kita pasangkan sehingga nanti harapannya begitu kita pasangkan nanti muncul anak-an gitu ya anak-an generasi yang akan datang lah ini kebetulan memang istilah-istilahnya mirip-mirip seperti yang ada di apa ya di kehidupan nyata ya ada orang tua kemudian anak-an dan lain sebagainya nah ini misalkan untuk mempermudah saja itu yang orang tua satu sama orang dua itu kita pasangkan kita pasangkan kemudian tiga sama empat itu kita pasangkan lima enam pasangkan dan seterusnya sehingga kita misalkan punya lima pasangan nah di tahap ini ini kan ada crossover ya pindah silang itu istilahnya adalah crossover nah nanti kita tentukan apakah pasangan itu itu nanti akan mengalami pindah silang crossover atau tidak gitu ya nah nanti prosedurnya itu kan tadi di awal kita sudah tentukan bahwa crossover rate-nya itu adalah 0,7 mutation-nya adalah 0,1 ya nah nanti prosedurnya untuk setiap pasang misalkan ini ya di crossover ini kita kayak generate angka random untuk pasangan itu gitu ya misalkan ini ini kita generate-nya random ya ini hanya ilustrasi kebetulan munculnya angkanya 0,8 0,8 itu itu ternyata tadi crossover rate-nya itu kan 0,7 ya artinya dia lebih besar lebih besar sehingga apa sehingga kromosom 1 sama kromosom 2 ini dia tidak mengalami crossover tidak mengalami crossover ya tidak mengalami pindah silang sehingga apa yang di sini satu di sini ini ya tinggal copy aja langsung ke sini gitu ya karena dia tidak mengalami pindah silang ya ini kayak ibaratnya kita copy aja secara langsung kita copy secara langsung seperti itu kemudian untuk pasangan yang kedua pasangan yang kedua itu adalah kromosom 3 sama 4 ya kromosom 3 sama 4 kromosom 3 sama 4 kemudian itu kita generate angka random untuk kromosom ini munculnya adalah 0,6 nah 0,6 itu kan kurang dari 0,7 artinya apa pasangan 3 sama 4 ini dia akan mengalami crossover mengalami crossover kemudian langkah selanjutnya itu kita tentukan di titik mana itu di titik mana dia akan mengalami perpindahan ya crossovernya jadi kemarin itu di crossover juga ada beberapa metode ya ada yang crossovernya itu one point ada yang two point two point jadi kalau two point itu kayak kemarin itu ada dua yang harus kita tentukan tapi misalkan disini kita simplifikasi cuma satu ya satu one point crossover one point crossover artinya nanti kita tentukan di titik mana itu akan mengalami dia crossover cuma ada di satu titik gitu ya nah untuk menentukannya itu gimana ini kita menjelit akar random ini kenapa itu 7 tadi kita tahu bahwa kromosomnya itu panjang kromosomnya itu kan kotaknya ada 14 ya ada 14 tadi 8 untuk X1 kemudian 6 ya 6 untuk X2 jadi ada 14 ya ada 14 nah untuk menentukan titik crossovernya itu kayak kita jenet angka random tetapi nanti harus angkanya itu antara 0 sampai 14 itu misalkan 0 sampai 14 gitu ya sehingga disini misalkan ketemu setelah di kita jenet angka random ketemu angka 7 gitu ya angka 7 artinya apa nanti kita ini kan pasangan 3 sama 4 ya ini kotak 1 kotak 2 kotak 3 kotak 4 5 6 7 misalkan ya oh ini salah ini harusnya 6 ya ini misalkan 6 ya mungkin biar sinkron dengan ilustrasinya jadi misalkan 6 ya ini 1 2 3 4 5 6 jadi posisinya disini posisinya disini ya nah kalau posisinya disini ini berarti kita tahu bahwa nanti proses pindah silahnya adalah seperti ini kita punya 3 sama 4 strukturnya di menggunakan apa namanya warna yang berbeda ya ini hijau kemudian ini agak coklat nah ketika kita sudah tahu bahwa ini titik crossovernya itu nanti kalau teman-teman perhatikan yang disini ini anaknya itu jadi kayak gini lihat ini warnanya jadi kayak kita apa tuker ya nih jadi yang disini ini akan pindah kesini pindah kesini ya jadi ini dia akan pindah kesini tapi kesini kemudian yang gini akan pindah ke bawah makanya ini 3 sama 4 hasilnya akan seperti ini karena dia sudah di crossover gitu ya ada proses perubahannya seperti itu dan ini akan-akan sedikit berbeda ya kalau kemarin itu kan begitu kita melakukan crossover itu mungkin kadang angka-angka di dalamnya itu harus kita modifikasi lagi tergantung kesnya jadi kayak kemarin pas misalkan di apa namanya di penjatuhan job shop atau mungkin di kasus-kasus yang lain misalkan itu ada ada kasus dimana angkanya itu tidak boleh sama misalkan sehingga mungkin begitu di crossover itu harus dimodifikasi lagi sehingga angka-angka yang di dalam kotak itu misalkan tidak boleh misalkan tidak boleh ada angka yang sama dan seterusnya harus dimodifikasi tapi untuk kasus yang ini ini kebetulan yang binar ya ini langsung saja kita kita tuker gitu ya langsung kita tuker seperti ini jadi ada yang modelnya seperti itu kemudian untuk yang pasangan ketiga empat lima dan seterusnya prinsipnya sama ya sehingga kalau teman-teman lihat ini akan kayak oh kok ini warnanya apa namanya berganti ya misalkan birunya disini kok ini kemudian ke bawah misalkan padahal yang di awalnya tadi yang disini ini birunya dari awal sampai akhir gitu ya karena disini kita tahu ini ada crossovernya disini misalkan ya seperti itu harusnya empat ya ini seterusnya oke oke itu ya jadi proses crossover itu sudah jadi ini hasil dari crossover kemudian untuk mutasi itu prinsipnya sama jadi nanti misalkan ini kasusnya mutasi itu juga banyak nanti mutasinya prosedurnya itu apakah kita ngeceknya itu per kromosom ataukah mungkin nanti dari total populasi itu kira-kira berapa persen yang harus mengalami mutasi dan lain sebagainya dan itu banyak variannya ya teman-teman nanti mungkin bisa baca beberapa paper terkacama itu dan tidak tidak apa setelahnya tidak bukan sesuatu yang harus bahwa kalau misalkan kita pakai ini ini nanti hasilnya paling baik itu tidak tidak seperti itu ya jadi mungkin kadang-kadang memang ada beberapa varian termasuk ketika kita bicara tentang metahuristik itu kan ada simulated handling kemudian ada GE ada PSO dan lain sebagainya kita juga kadang-kadang tidak bisa men-declare bahwa oh GE itu lebih bagus dari simulated handling ini blablabla untuk kasus-kasus tertentu mungkin iya tapi untuk kasus yang lain itu tidak 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 seperti itu jadi kadang-kadang tidak bisa sifatnya general jadi untuk mutasi ini misalkan modelnya adalah untuk setiap kromosom kita cek jadi misalkan kita generate angka random lagi misalkan yang akan random lagi kemudian kita cross-check tadi mutation rate-nya itu adalah 0,1 jadi misalkan ini ketemu 0,01 0,02 ternyata kurang dari 0,1 0,1 artinya apa kromosom yang satu ini kromosom ini dia akan mengalami mutasi nah mengalami mutasinya itu dimana jadi kalau kita bicara tentang kromosom kayak di biologi itu kan tersusun oleh gen tersusun oleh gen nah dalam proses evolusinya itu kan dia dia boleh jadi nanti di gen gen tertentu itu akan mengalami mutasi mengalami mutasi nah ini misalkan untuk menentukan di gen mana dia akan mengalami mutasi itu kita generate angka random lagi jadi misalkan generate angka random antara 1 sampai 14 tadi ya karena ini ada 14 kotak itu ya kromosomnya sehingga misalkan disini 1 dan generate angka ketemu 1 sehingga apa kalau teman-teman perhatikan ini awalnya hasil dari crossover rate itu yang di kromosom 1 itu adalah seperti ini tetapi kita cek bahwa nanti kromosom 1 itu mengalami mutasi mutasinya itu ada di gen 1 ini gen 1 gen 1 gen 1 itu awalnya itu adalah 0 awalnya 0 kemudian karena ini kita pakai representasinya itu binar sehingga alternatifnya itu adalah hanya antara 0 sama 1 sehingga ketika dia mengalami mutasi ya pilihannya selain 0 itu apa ini cuma 1 makanya disini jadi 1 1 dan lain sebagainya sehingga ini mengalami mutasi 1 dan lain sebagainya nanti kalau misalkan untuk kasus yang lain itu beda lagi jadi kalau misalkan kayak kemarin itu ada angka-angka kemudian modal mutasinya itu swapping jadi ditukar sisi kiri sama sisi kanan kalau ini ini kita generate tetapi generate-nya itu harus yang di luar ini jadi kalau misalnya kebetulan binar ini 0 ini jadinya 1 dia mengalami mutasi sehingga gen 1-nya itu yang awalnya dari 0 menjadi 1 jadi nanti memang banyak varian ya tipe-tipe mutasi juga banyak tadi kalau kemarin itu swapping mutation ya kita apa namanya kita tuker kalau ini ini kita generate kemudian kita ubah nilainya dan lain sebagainya dan ini kita cek misalkan untuk semua kromosom ya sehingga hasil dari mutasi itu adalah ini hasil dari mutasi itu adalah ini sehingga apa nanti kita prosesnya sudah sampai sini jadi ketika muta pindah silang setelah kita punya orang tua orang tua yang apa namanya diharapkan nanti melahirkan generasi yang akan datang dari pasangan-pasangan itu itu kita pasang-pasangkan ternyata mungkin ada sebagian itu yang akan mengalami perubahan gen ya karena dihasilkan dari kombinasi gen-gen di orang tuanya itu dipindah silang kemudian sebagian mungkin ada yang mengalami mutasi nah disini hasil akhirnya nanti adalah seperti ini dalam ini baru iterasi pertama iterasi pertama sampai mutasi ini hasilnya adalah seperti ini step selanjutnya ini kan setelah mengalami mutasi ini kan kita proses checking ya checking disini ada ada proses looping lagi apakah solusinya atau visible atau tidak kenapa harus kita check lagi karena disini dalam prosesnya di dalamnya itu kan tadi anak-anak dihasilkan dari kombinasi gen-gen di orang tua yang kadang-kadang mungkin kita tuker kita tuker dan lain sebagainya sehingga mungkin susunannya itu akan berubah kemudian juga ada yang sebagian itu mengalami mutasi sehingga mungkin struktur kromosomnya itu juga berubah nah perubahan struktur di kromosomnya itu angka-angka di dalam gen-nya itu itu apakah nanti tetap menghasilkan solusi yang visible atau tidak tetap menghasilkan solusi yang visible atau tidak sehingga apa nanti kita cross-check kembali gitu ya jadi misalkan ini ini kita tadi punya kesepakatan ya kotak 1 sampai kotak 8 misalnya 1, 2, 3 misalkan ini ya ini milihnya X1 ini tadi milihnya X2 kayak tadi lagi kita cross-check untuk yang hasil ini di sini kromosom 1 ini ini identik dengan X1 235 X2 nya 33 dan lain sebagainya ini untuk semuanya kemudian kita cek lagi dengan constraint tadi di X1 itu ada constraint bahwa nilainya itu antara 0 sampai 200 artinya apa kromosom 1 ini yang di sini ya kromosom 1 ini ini tidak visible karena apa karena X1 nya itu melebih 200 ini ini solusinya kayak tadi kayak tadi lagi gitu ya apakah mau kita paksakan visible ataukah kita kasih penalti gitu ya kalau kita paksakan visible artinya apa ini kayak ibaratnya kayak kita hapus kayak kita delete kemudian kayak kita generate angka random lagi antara 0 0 1 0 1 dan lain sebagainya sehingga dia X1 sama X2 nya itu nanti visible itu ya jadi kayak yang kayak tadi tapi kalau misalkan model yang penalti itu ibaratnya nanti di fitness di fitness value itu ya evaluasi fitness karena kita tahu bahwa ini tidak visible langsung kita kasih penalti ini kalau misalkan di sini kan tadi ada fitness ya fitness kebetulan fungsinya maksimasi gitu ya penaltinya gimana karena ini sebenarnya kan solusi yang tidak layak kemudian kita pengennya sebenarnya adalah solusinya itu nilainya besar penaltinya gimana kita assign ini nilainya kecil sekali kecil sekali sebenarnya sehingga merepresentasikan bahwa ini itu sebenarnya tidak layak untuk dipilih nilainya sangat kecil sekali kalau model yang penalti tapi kalau yang model harus visible berarti nanti kayak kita generate lagi kayak tadi looping nah ini ini kita looping terus sampai dia selesai stopping kriteria kayak kemarin apakah berdasarkan maksimum mitrasi atau berdasarkan misalkan tidak ada improvement misalkan 50 atau 20 kali tidak ada improvement baru stop dan lain sebagainya kurang lebih seperti itu jadi kalau kalau kita ilustrasikan step-stepnya visual seperti ini ini sepertinya tidak tidak terlalu rumit tidak terlalu rumit cuman memang rumitnya itu sebenarnya adalah ini kan hasil visualisasinya yang rumit itu mengkodingkan biar kita bisa mengikuti struktur dikodingnya itu butuh effort padang kalau saya kadang-kadang bisa saja misalkan satu hari atau mungkin beberapa hari untuk membuat coding-coding yang seperti ini tapi secara visual adalah seperti ini oke mungkin ada pertanyaan terkait sama ini sudah jelas punya gambaran tes ini suara saya masih kedengaran enggak ya tes masih ada pertanyaan enggak yang ini jelas ya jadi prosedurnya seperti itu cuman memang teman-teman harus mengkoding mengkoding apa istilahnya membuat bahasa pemrograman yang kira-kira kalau misalkan divisualisasikan ya nanti step-stepnya akan seperti itu ya ini kan kita buat adalah di Excel sehingga step-stepnya bisa terlihat ini ya terlihat tapi kalau misalkan di VDE atau C++ sebenarnya ya teman-teman harus membuat ini algoritmanya untuk bisa memetakan yang kayak gini step-stepnya seperti ini dan itu tidak mudah sebenarnya tantangannya sebenarnya seperti itu oke itu ya jadi sebenarnya di algoritma genetika prinsipnya adalah seperti itu oke kemudian kemarin juga di apa namanya di Google Classroom itu juga saya sempat upload juga paper ini kebetulan paper saya yang dia itu pakai GE juga gitu ya di algoritma genetika untuk menyelesaikan itu nah ini mungkin teman-teman bisa lihat ya algoritmanya itu seperti apa mungkin tidak harus membaca apa namanya yang angka-angka rumus-rumus itu ya tapi paling enggak mungkin konsep dia menggunakan GE-nya itu seperti apa gitu ya jadi kalau yang disini ini kan memang tujuannya itu apa sih oh ya ini tujuannya itu adalah mungkin teman-teman kalau di sebagian besar mungkin disini adalah teknik industri ya mungkin pernah mendengar istilah agregat planning ya agregat planning di beberapa buku kadang menyebutnya sebagai sales and operation planning ini sebenarnya ya agregat planning itu jadi kalau misalkan pernah bekerja di industri kemudian misalkan disitu bagian planning ya misalkan harus menentukan kan ada demand ya demand harian atau mungkin bulanan ya yang mungkin itu sudah diprediksi oleh bagian marketing dan lain sebagainya ya sehingga kita punya punya inputan perkiraan demand di beberapa periode yang akan datang kemudian dari kalau kita bicara di agregat planning ya kita sudah punya oh nanti demandnya di bulan-bulan ini adalah seperti ini kemudian kan kita harus menjatuhalkan produksi ya produksi di di tempat kita kita di gudang itu punya stok berapa kemudian ada demand seperti itu sehingga nanti mungkin harus di hari ini harus membuat berapa kemudian kemudian apakah ada orang atau beberapa orang yang harus lembur ya untuk mengejar target demand di periode ini dengan sebagainya intinya seperti itu di agregat planning nah disini ini kebetulan memang papernya itu membahas bahwa kalau kita bicara tentang demand model demand model itu kan kalau di marketing itu banyak sekali di ininya apa parameternya kalau mungkin kalau kita kita di TI yang dulu di S1 itu secara sederhananya biasanya kalau untuk kita prediksi untuk prediksi itu kan seringkali metode naif metode moving average metode apa istilahnya itu ya smoothing dan seterusnya ya ada banyak sekali lah ya arima dan seterusnya tapi yang disini itu dia demand model demand modelnya itu mengadopsi konsep-konsep yang ada di marketing bahwa orang itu beli itu kadang-kadang mungkin dengan pertimbangan ini banyak jadi apakah dia itu loyal terhadap brand itu atau tidak jadi kadang-kadang kalau misalkan kita beli barang itu mungkin ada kalanya customer itu beli beli produk itu tetapi dia milihnya itu brand A atau brand B sehingga mungkin dia punya loyalty kemudian di samping itu juga mungkin ada harga harganya berapa kemudian ada promosi atau tidak kemudian tingkat konsumsi jadi kalau misalkan kita beli snack atau mungkin beli bahan makanan dan lain sebagainya itu kan kalau kita ke supermarket kadang-kadang kita juga mempertimbangkan tingkat konsumsi kita gitu ya tingkat konsumsi kita itu gimana gitu ya apakah naik atau mungkin ini dan lain sebagainya nah ini semuanya diolah untuk membuat demand model nah disini ini kan ada promosi akhirnya dikombinasikan demand model ini dengan yang diagregat planning di tadi penjatualan itu ya berapa yang harus diproduksi berapa yang harus lembur dan lain sebagainya nah sehingga disini itu kayak ada integrasi pekerjaan di bagian marketing sama pekerjaan di bagian produksi kalau seringkali itu kan biasanya bagian produksi itu hanya menerima saja prediksinya gitu ya jadi prediksi dari marketingnya itu dimanya berapa ya itu langsung dikerjakan tapi disini kayak diolah semua alternatifnya ya mempertimbangkan marketing marketing dan produksi sehingga kira-kira nanti strateginya itu gimana nah disini karena kasusnya itu adalah mungkin agak komplek ya ini kita pakai algoritma genetika cuman di algoritma genetikanya ini ini kita gunakan sebatas untuk apa ini sebentar men-generate strategi promosi jadi misalkan mungkin kalau teman-teman lihat di bagian paling belakang itu ada parameter ini kan biasanya kayak inisiasi kayak tadi itu ya ada inputan data size populasinya berapa generasinya berapa crossover relate dan seterusnya nah ini tadi itu pertanyaannya itu adalah kapan kita untuk melakukan promosi sebenarnya jadi kalau misalkan tadi itu ya kapan kita melakukan promosi sehingga mungkin marketing itu nanti revenue-nya itu banyak dan apa namanya di produksi itu tiga keteter nantinya masih bisa tercover sehingga total total biaya termasuk keuntungannya itu itu akan maksimal nah itu kira-kira itu promosinya itu ada di di minggu-minggu keberapa jadi misalkan seperti itu sehingga yang mau di bide itu disini ke kapan kita mau promosi gitu ya kapan mau promosi sehingga kromosomnya kromosomnya disini ini bentuknya itu adalah strategi promosi strategi promosi P ini terkait sama promosi karena tadi itu kalau misalkan kita bicaranya setahun ya itu kebetulan minggu ya minggu 1 sampai minggu 52 sehingga dibaratkan kayak kita punya 52 kota itu ya 52 kota yang merepresentasikan 52 minggu angka-angka disini ini merepresentasikan apakah dia itu melakukan promosi atau tidak misalkan ini 1 2 apa 0 1 blablabla ini atau 2 dan seterusnya jadi kalau misalkan 0 berarti minggu ini tidak tidak apa namanya tidak melakukan promosi kalau ini ada angkanya 1 atau berapa ya 2 berarti dia promosi 10% atau 20% gitu ya di minggu ini dan sebagainya nah berdasarkan planning promosi ini ini kayak tadi itu diperkirakan nanti kalau kita promosi disini itu demandnya itu nanti kira-kira berapa gitu ya dari demand itu kemudian nanti diolah ke bagian produksi kemudian disitu ada biaya produksi sehingga kira-kira kalau nanti di implementasikan misalkan ya kalau kromosomnya strateginya promosinya adalah seperti ini ini nanti total profitnya perkiraannya itu adalah segini total revenue dari marketing penjualan ini berapa kemudian total produksi di lantai produksinya berapa sehingga profitnya itu dan lain sebagainya itu di di apa dianalisis untuk semuanya dan seterusnya pakai GE sehingga nanti ketemu solusi solusi baiknya lah ya solusi baiknya bukan saya gak bisa menggaransi solusi optimalnya karena metahorsi kan memang seperti itu ya jadi tidak ada garansi bahwa solusinya itu optimal ya apalagi untuk kasus-kasus yang komplek biasanya solusi baik lah ya solusi baiknya itu gimana sehingga profitnya itu bagus gitu ya nah ini mungkin teman-teman bisa lihat ya ini logik-logik apa itu algoritma DGA nya jadi prinsipnya itu kromosomnya itu bentuknya kayak itu tadi karena ada 52 minggu ya itu untuk menentukan mana di minggu-minggu berapa mau promosi dan levelnya berapa yaitu kromosomnya bentuknya seperti itu sehingga memang kromosomnya itu akan sangat apa namanya ya kondisional ya terhadap kasusnya jadi yang mau dibidik itu apa sehingga kromosomnya mengikuti sehingga mungkin agak sedikit beda dengan yang kayak kita bicara di job shop ini kemudian yang tadi itu ya misalkan seperti itu nah ini ada crossover rate ini logik-logiknya beberapa mungkin agak sedikit ada yang berbeda oke kemudian ini juga ada kayaknya teman-teman juga di sebelum belajar tentang simulated annealing ini juga kemarin saya saya bandingkan dengan yang di simulated annealing ini ada algoritmanya dan lain sebagainya mungkin teman-teman lebih paham ya jadi nanti silahkan kalau misalkan memang mau membaca-baca untuk tahu aplikasinya untuk kasus yang ini oke mungkin itu saja ada pertanyaan tidak ada oke kalau tidak ada mungkin sampai di sini dulu ya kita lanjutkan di minggu depan minggu depan mungkin saya juga masih akan bahas tentang algoritma genetika ya mungkin kita akan membahas agak beda lagi ya sehingga mungkin teman-teman punya pemahaman bahwa struktur kromosom berbeda-beda kemudian representasinya beda-beda dan lain sebagainya oke terima kasih kalau tidak ada pertanyaan mungkin sampai di sini silahkan kalau teman-teman mau off dari Google Meet terima kasih Pak terima kasih Pak ya sama-sama terima kasih Terima kasih.